SIAO FAN, AKU INGIN Mendengar perkataan SIAO FAN, mata Mo Xiao langsung terbakar amarah. Ia langsung terdorong untuk mengambil tanduk kematian dan menghantamkannya ke wajah SIAO FAN. Namun, saat memikirkan kekuatan SIAO FAN, ia tahu bahwa ia akan menjadi pihak yang dirugikan jika mereka bertarung. Oleh karena itu, Mo Xiao hanya bisa menggertakkan giginya dan mengucapkan beberapa patah kata. Kemudian, ia hanya menutup mulutnya dan terus menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri dan menekan amarah yang tak terbatas di dalam hatinya. Lihatlah sisi baiknya, tidak bisakah kamu memperlakukan orang-orang itu sebagai sekelompok orang bodoh dan tolol? Mengapa harus repot-repot dengan sekelompok orang idiot dan tolol? Jika seekor anjing menggigitmu, apakah kau akan membalasnya? SIAO FAN membujuk. Aku memperlakukanmu seperti orang bodoh dan tolol. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, Mo Xiao akhirnya tenang. Kemudian, dia melotot ke arah SIAO FAN dan berkata dengan marah, SIAO FAN, akulah yang disalahkan. Bukan saja aku yang bersusah payah untukmu, tetapi aku juga dimarahi oleh sekelompok orang. Aku tidak pernah semarah ini sejak aku masih muda. Wajar jika anak muda mengalami beberapa kemunduran. Selain itu, mengalami lebih banyak kemunduran juga akan membantu perkembangan dan pertumbuhan Anda. SIAO FAN berbicara seperti orang tua dan tiba-tiba berubah menjadi seorang pendidik. Prinsip-prinsip besar datang satu demi satu saat ia mengkritik Mo Xiao dan mendidiknya. Jika batu giok tidak dipotong dan dipoles, ia tidak akan berguna. Ketika surga hendak memberikan tanggung jawab besar kepada orang hebat, mereka harus terlebih dahulu menyiksa keinginannya. Apakah kau mengerti? Ini adalah pengalaman yang penting dalam proses pertumbuhanmu. Ini adalah pengalaman berharga yang akan kamu hargai sepanjang hidupmu. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti adikmu. Siapapun yang ingin mengalami kemunduran akan mengalaminya. Aku bukan seorang masokis. Mo Xiao mengeluh. Baiklah, apakah kita masih akan pergi ke Menara Bulan Suci? Xiao Fan mengganti topik pembicaraan. Iya, Mo Xiao menjadi tenang sepenuhnya dan mengangguk. Lalu mengapa kita tidak pergi? Kalau kita terlambat sedikit saja, kita tidak akan bisa menyusulnya. Kata Xiao Fan. Beri aku waktu 10 menit. Aku akan segera kembali. Mo Xiao berbalik dan kembali ke dalam rumah untuk mulai bekerja. Xiao Fan tidak punya pilihan selain menunggu di luar. Lantai teratas Menara Bulan Suci Meskipun Holy Moon Pavilion bukan restoran terbesar di Sun Moon City, namun tetap merupakan restoran ketiga paling terkenal di kota tersebut. Di antara dua restoran teratas, restoran besar pertama dipesan oleh para leluhur dari berbagai kekuatan sepanjang tahun. Jika tidak ada keadaan khusus, restoran besar pertama hanya akan menerima leluhur dari alam bela diri tingkat 8. Orang lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk. Restoran terbesar kedua hanya melayani para tetua inti dari berbagai golongan yang berada di urutan kedua setelah laosu. Mereka yang tidak memiliki status atau kualifikasi yang cukup bahkan tidak memiliki hak untuk masuk. Sedangkan untuk pavilion bulan suci, syaratnya jauh lebih menguntungkan. Asalkan punya uang dan mampu membeli makanan dengan harga selangit, Anda bisa masuk. Akan tetapi, meskipun dikatakan bahwa siapapun dapat memasuki pavilion bulan suci selama mereka memiliki uang, tetap saja terdapat berbagai tingkatan tempat makan di setiap lantai. Tingkatan spesifik setiap lantai tidak disebutkan secara rincin. Hanya beberapa lantai teratas yang disebutkan. Beberapa lantai teratas semuanya berbasis keanggotaan. Hanya anggota pavilion bulan suci yang paling terhormat yang memenuhi syarat untuk naik. Feng Tian dan para jenius top lainnya dari generasi muda berbagai kekuatan secara alami termasuk di antara anggota pavilion bulan suci yang paling terhormat. Pertemuan pribadi mereka secara alami diadakan di lantai atas pavilion bulan suci. Pada saat ini, Xiao Fan, peri cahaya bulan, dan Mo Xiao, yang telah mengubah penampilannya, sudah berdiri di dasar pavilion bulan suci. Aku serahkan padamu untuk naik ke atas. Aku berhutang budi padamu. Bisik Mo Xiao kepada peri cahaya bulan. Dari segi status, peri cahaya bulan tidak kalah dengan Feng Tian dan para jenius top lainnya dari generasi muda prefektur Tianqi. Oleh karena itu, di antara anggota pavilion bulan suci yang paling terhormat, tentu saja ada tempat bagi peri cahaya bulan. Jika mereka ingin memasuki lantai atas pavilion bulan suci secara diam-diam tanpa diketahui musuh, mereka hanya dapat mengandalkan identitas peri cahaya bulan. Baiklah, peri cahaya bulan tersenyum pada Mo Xiao dan mengangguk. Dengan itu, peri cahaya bulan melangkah maju. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya yang tampak seperti pengusaha cerdik bergegas keluar dari pavilion bulan suci dan berjalan cepat menuju peri cahaya bulan dengan wajah penuh senyuman. Ketika aku mendengar bahwa peri Yueli datang mengunjungi pavilion bulan suci kita, aku segera menghentikan apa yang sedang kulakukan dan bergegas keluar. Pengusaha cerdik itu tersenyum pada peri cahaya bulan dan berkata dengan hangat, peri Yueli, silakan, silakan masuk. Baiklah, peri cahaya bulan tersenyum tipis dan berjalan ke pavilion bulan suci bersama Xiao Fan dan Mo Xiao. Peri Yueli, apakah kamu juga berencana untuk menghadiri pertemuan di lantai atas? Pengusaha cerdik itu bertanya sambil tersenyum saat dia berjalan. Iya, peri Yueli mengangguk, lalu tertawa ringan. Bagaimana dengan kedua temanmu ini? Pengusaha cerdik itu memandang Xiao Fan dan Mo Xiao dan bertanya. Tentu saja mereka akan naik bersama. Peri cahaya bulan mengerti apa yang ingin dikatakan pengusaha cerdik itu dan segera berkata dengan pasti. Peri Yueli, bukannya aku tidak ingin mempermalukanmu, tapi kamu harus tahu bahwa lantai atas adalah acara keanggotaan. Non-anggota tidak boleh masuk. Pengusaha cerdik itu berhenti dan berdiri di tempat. Ia mendesah pelan dan berkata tanpa daya. Kalau nggak salah, tahun lalu ada tiga orang yang diam-diam ngajak rekannya. Kenapa? Mereka bisa membuka pintu belakang, tapi aku tidak bisa. Ekspresi peri cahaya bulan tidak berubah dan dia berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, raut wajah pengusaha cerdik itu berubah dan dia terdiam. Karena peraturan menyatakan bahwa non-anggota tidak diperbolehkan naik, maka jangan membuka celah apapun. Karena Anda telah membuka celah dan membuat lubang dalam aturan ini, maka jangan salahkan orang lain karena membuka celah yang lebih besar. Bukankah begitu, pelayan Lin? Peri Yueli berkata sambil tersenyum. Peri Yueli, tapi, pengusaha cerdik itu tersenyum pahit dan tampak gelisah, tetapi dia tetap menolak untuk mengalah. Stewart Lin, mengapa mereka bertiga bisa membawa teman-teman mereka tahun lalu? Alasannya, peri cahaya bulan tersenyum tipis dan berhenti bicara. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, Hehe, pelayan Lin, panenmu tahun lalu luar biasa. Dalam sekejap, kartu trufnya seolah-olah telah sepenuhnya terbongkar. Wajah pengusaha yang cerdik itu berubah total dan menjadi pucat. Bos sebenarnya dari Menara Bulan Suci sebenarnya didukung oleh kekuatan utama prefektur Tianqi. Oleh karena itu, tidak seorang pun, termasuk saya, berani melanggar aturan Menara Bulan Suci. Jika saya ingat dengan benar, kepala pelayan Lin, sebagai manajer senior Menara Bulan Suci, melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, jika Anda harus dihukum sesuai dengan aturan, hukumannya seharusnya. Peri cahaya bulan berkata sambil tersenyum, namun sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, dia diselah oleh pengusaha cerdik itu, yang wajahnya telah sepucat kain kafan. Peri Yueli, kumohon, pengusaha cerdik itu membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan hormat kepada Xiao Fan dan dua orang lainnya. Peri cahaya bulan tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia berjalan bersama Xiao Fan dan Mo Xiao ke lantai atas Menara Bulan Suci. Setelah melangkah beberapa langkah, Peri Yueli tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah pria parubaya yang tampak seperti pengusaha yang cerdik. Ia tersenyum dan berkata, ya, pelayan Lin, jangan khawatir. Aku tidak akan sembarangan bicara tentang masalahmu. Aku pasti akan tutup mulut. Terima kasih, Peri Yueli. Pengusaha cerdik itu menghela nafas lega dan menangkupkan tangannya ke arah peri cahaya bulan sambil berkata dengan sopan. Tanpa berkata apa-apa lagi, peri cahaya bulan, Xiao Fan dan Mo Xiao segera menghilang dari pandangan pengusaha cerdik itu dan naik ke beberapa lantai teratas Menara Bulan Suci. 682 Meskipun Xiao Fan dan dua orang lainnya telah melewati beberapa pintu menuju lantai atas Menara Bulan Suci, mereka tidak mengalami hambatan apapun dan langsung menuju ke lantai atas Menara Bulan Suci. Setelah sampai di lantai atas, peri cahaya bulan tidak langsung menuju ke olah pertemuan pribadi. Sebaliknya, dia pergi ke kamar tamu miliknya. Semua anggota Holy Moon Tower yang paling terhormat memiliki kamar kecil mereka sendiri di beberapa lantai teratas. Itu dianggap sebagai salah satu hak istimewa dan keuntungan menjadi anggota. Meskipun kamarnya tidak besar, cukup untuk menampung tiga atau empat orang. Peri Yueli tentu saja memiliki kamar tamu kecil miliknya sendiri. Setelah memasuki ruangan, dia tidak tahu apa yang sedang dibisikkan Mo Xiao dan peri cahaya bulan. Xiao Fan tidak tertarik untuk menguping, jadi tidak lama kemudian, peri cahaya bulan mengangguk setuju dengan ide Mo Xiao. Kemudian, Mo Xiao mengeluarkan dua potret kedua orang itu dan menunjuk salah satu potret seorang pemuda. Dia meminta Xiao Fan untuk mengubah penampilannya menjadi seperti penampilan dan bentuk tubuh pemuda itu. Tuan Muda, ini adalah pertemuan pribadi. Karena ini adalah pertemuan pribadi, orang-orang yang hadir mungkin tidak saling kenal, tetapi setidaknya mereka saling mengenal. Jika Anda dan Xiao Xiao tiba-tiba masuk seperti ini, jangan bicarakan apakah mereka dapat mengenali siapa Anda berdua. Bahkan jika mereka tidak dapat mengenali Anda, mereka pasti akan waspada terhadap kalian berdua, orang asing yang tiba-tiba datang berkunjung. Saat itu, pasti akan ada orang-orang usil yang datang untuk menginterogasi Anda, dan emosi Anda. Peri Yueli menjelaskan, pada titik ini, dia terdiam sejenak, tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, jika sesuatu yang besar terjadi di tengah-tengah konflik verbal, maka mantra penyegel surga yang selalu digunakan untuk datang terakhir pasti tidak akan muncul. Keinginan Xiao Xiao tentu saja akan sia-sia. Jadi, agar berhasil menangkap Feng Tian, aku tidak punya pilihan selain menahannya untuk sementara waktu. Tidak apa-apa, aku mengerti kekhawatiranmu. Ini bukan masalah besar. Xiao Fan melambaikan tangannya, lalu melirik potret pemuda tak dikenal yang diambil Mo Xiao entah dari mana, lalu berkata, oh, ini pemuda itu. Ya, kata Mo Xiao dengan suara rendah. Baiklah, Xiao Fan mengangguk. Kemudian, otot-otot dan tulang-tulang di wajah dan tubuhnya mulai bergerak sedikit. Dalam sekejap mata, Xiao Fan telah menjadi persis sama dengan pemuda dalam potret itu. Tuan muda benar-benar ahli, tidak mungkin untuk membedakan apakah itu asli atau palsu. Peri cahaya bulan memuji sambil tersenyum saat dia melihat Xiao Fan. Xiao Fan tersenyum menanggapinya. Tria muda ini bernama Duruhai. Dia adalah murid tertua dari tiga leluhur tertinggi Kabupaten Tianqi. Pada saat itu, Mo Xiao berkata dengan lembut, dia juga akan menghadiri pertemuan pribadi ini. Tapi jangan khawatir, dia dan wanita muda yang akan kusamarkan itu tidak akan datang. Aku sudah membuat persiapan yang cukup beberapa hari yang lalu. Aku keluar lagi di dini hari dan membuat mereka berdua dan para pembantunya pingsan. Saat ini, mereka masih tidur nyenyak di kamar mereka. Mereka tidak akan bangun sampai siang. Selain itu, ada alasan mengapa saya memilih kedua orang ini. Keduanya memiliki kepribadian yang dingin dan lebih menyendiri. Mereka mengenal orang-orang, tetapi mereka tidak memiliki banyak teman sejati. Jadi, kita tidak perlu terlalu khawatir. Setelah kita memasuki perkumpulan, orang-orang akan terus berbicara kepada kita. Pada akhirnya, kita akan dipaksa untuk berbicara dan itu akan menimbulkan kecurigaan. Iya, Xiao Fan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Tapi Xiao Xiao, apakah kamu yakin sudah berurusan dengan pelayan Lin dan yang lainnya yang melihat kita di rumah dan di restoran Seng Yue? Mereka baik-baik saja, kan? Peri cahaya bulan tiba-tiba bertanya dengan khawatir. Jangan khawatir, aku sudah merencanakan ini selama beberapa hari. Aku sudah memikirkan setiap detailnya. Mo Xiao sangat yakin dan berkata dengan percaya diri, Dengan boneka tak berwujud milikku di rumah, aku jamin mereka yang diam-diam mengawasi kita akan mengira kalau Xiao Fan dan aku masih di dalam rumah dan belum keluar. Sepanjang perjalanan, Xiao Fan dan aku menggunakan harta karunku untuk menyembunyikan diri sementara. Bahkan jika orang-orang di jalan melihat kami, mereka hanya akan melihatmu. Mereka akan berpikir bahwa kau berencana untuk menghadiri pertemuan pribadi ini sendirian dan tidak akan melihat Xiao Fan dan aku. Sedangkan untuk pelayan Lin dan yang lainnya di restoran Seng Yue, formasi di restoran Seng Yue akan menghalangi efek penyembunyian harta karunku. Jadi, sebelum aku memasuki restoran Seng Yue, aku sudah menyalakan dupa pemecah jiwa di tubuhku secara diam-diam. Sekarang, di seluruh restoran Seng Yue, kecuali beberapa lantai teratas, yang dilindungi oleh formasi khusus yang tidak dapat ditembus dupa pemecah jiwa, orang-orang lainnya di restoran Seng Yue akan mengalami kelupaan selama dua jam ke depan. Mereka tidak akan ingat pernah melihat kita sama sekali. Jadi, Anda bisa yakin tidak akan ada masalah. Baiklah, itu saja yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Aku kira Feng Tian akan muncul dalam dua jam ke depan. Selama Feng Tian muncul, kita bisa segera menyingkirkan penyamaran dan penyembunyian kita. Tidak masalah jika orang lain menemukan sesuatu yang aneh tentang kita. Peri cahaya bulan berkata dengan tak berdaya, aku hanya berharap sebelum Feng Tian tiba, tidak akan ada terlalu banyak masalah. Jangan sampai semua usaha kita sebelumnya menjadi sia-sia dan membuang-buang tenaga setengah hari. Siaofan, aku mohon padamu. Jangan bertindak gegabuh. Jika kita benar-benar menghadapi suatu situasi, bersabarlah seperlunya, oke. Mo Xiao menoleh dan berkata kepada Siaofan sambil tersenyum pahit. Baiklah, Siaofan langsung setuju. Benar-benar, melihat Siaofan menyetujuinya dengan mudah dan lugas, Mo Xiao sedikit ragu. Dia menatap Siaofan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan curiga. Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan melakukannya untukmu. Siaofan berkata dengan sangat serius, aku selalu menepati janjiku. Bagus sekali, Mo Xiao langsung menghela napas panjang lega. Tapi syaratnya adalah pihak lain tidak boleh bertindak gegabuh. Kalau pihak lain menginjak wajahku, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Siaofan menyentuh dagunya lagi dan berkata, Kau, Mo Xiao langsung melotot ke arah Siaofan. Jangan khawatir, Siaofan tertawa dan berkata kepada Mo Xiao, Aku tahu apa yang kulakukan. Bahkan jika Feng Tian tidak muncul karena ini, aku akan menggunakan metodeku sendiri untuk membantumu menangkapnya. Bagus, kau mengatakannya. Wajah Mo Xiao berseri-seri karena gembira. Siao-siao, sebaiknya kau bersiap-siap. Pesta pribadi akan segera dimulai. Pericahaya bulan menatap Siaofan dan Mo Xiao dan berkata dengan lembut. Baiklah, kalian berdua tunggu aku. Aku akan segera siap. Saat Mo Xiao berbicara, dia mengeluarkan harta karun berbentuk gelang dan berbalik. Sesaat kemudian, dia memiliki penampilan dan tubuh wanita muda dalam potret itu. Kita berpencar saja, jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Pericahaya bulan menatap aneh ke arah wajah Siaofan dan Mo Xiao. Siaofan dan Mo Xiao keduanya mengangguk. Kemudian, pericahaya bulan berjalan keluar terlebih dahulu, diikuti oleh Mo Xiao dan Siaofan. Ketiganya berjalan satu demi satu menuju aulat tempat pesta pribadi diadakan. 683 Halo, Tuan Mudadu, silakan masuk. Petugas yang bertugas menjaga pintu masuk aulat melihat Siaofan berjalan mendekat. Dia hanya meliriknya lalu membungkuk sambil tersenyum dan membukakan pintu untuk Siaofan. Siaofan tidak mengatakan apa-apa saat dia berjalan ke aulat tempat pertemuan pribadi diadakan. Saat ini, sudah ada 20 hingga 30 orang di aulat. 20 hingga 30 orang ini mewakili para jenius sejati dari generasi muda di Kabupaten Tianqi. Mereka pada dasarnya adalah penerus masa depan berbagai kekuatan di Kabupaten Tianqi. Tentu saja, ada juga beberapa yang mirip dengan identitas Siaofan yang saat ini menyamar, seperti Duruhai dan para pembudidaya lepas papan atas lainnya, murid langsung dan keturunan langsung Lao Su. Para pembudidaya lepas ini, Lao Su, mampu bertahan di celah-celah antara berbagai kekuatan. Tentu saja, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Lao Su biasa dari berbagai kekuatan. Hampir semuanya dapat menyapu lingkungan sekitar dan dianggap tak terkalahkan di Kabupaten Tianqi. Murid-murid langsung dan keturunan langsung mereka pasti memiliki kualifikasi dan keyakinan untuk sejajar dengan para pewaris berbagai kekuatan yang dapat mewarisi kekuatan sebenarnya di masa mendatang. Mo Siao berhasil melumpuhkan dua orang jenius teratas dan kemudian dengan berani menyamar sebagai mereka untuk menghadiri pertemuan pribadi ini. Itu semua karena banyaknya harta karun yang dimilikinya sehingga bahkan Siaofan dan pedang ajaib terakhir tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak. Di hadapan harta karun yang ada padanya, belum lagi dua orang jenius teratas seperti Duruhai, bahkan para leluhur dari berbagai kekuatan pun harus berlutut. Kalau saja Feng Tian tidak memiliki senjata sakti ketiga milik Mo Siao dan Licik Bakrubah, tidak mau memperlihatkan dirinya dengan mudah, dia pasti sudah dibunuh Mo Siao sejak lama. Siaofan melirik Yue Li, yang sedang asyik mengobrol dengan yang lain. Kemudian dia menoleh ke arah Mo Siao, yang bersembunyi di sudut seperti pemburu, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Siaofan dengan santai mengambil segelas anggur berkualitas dari meja di dekatnya. Sambil menyesap, dia mencari tempat duduk dan duduk. Dia menunggu dengan sabar kedatangan Feng Tian dan dimulainya pertemuan pribadi ini secara resmi. Tepat saat Siaofan mencicipi anggur dan menunggu dengan tenang, suara pericahaya bulan yang sedang mengobrol dengan seseorang di dekatnya terdengar sedikit lebih keras dan langsung memasuki telinga Siaofan. Yue Li, apakah kamu benar-benar bersedia menjadi pelayan Siaofan seumur hidup? Seorang wanita muda yang cantik tersenyum pada pericahaya bulan dan bertanya, Yue Li kalah taruhan dan tentu saja aku akan menepati janjiku. Aku bersedia menjadi pelayan Tuan Muda Siaofan seumur hidup. Pericahaya bulan tersenyum dan menjawab, Huh, kenapa kamu harus melakukan ini? Kau adalah putri surga dan idola banyak orang. Mengapa kau harus menjadi pelayan pria bau? Dan untuk kehidupan seperti itu. Wanita muda yang cantik ini tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan pericahaya bulan dan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Janji adalah janji. Kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Pericahaya bulan menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya dan berkata dengan sangat serius. Cih, kata wanita muda cantik itu dengan nada meremehkan, janji. Apa saja janji-janji masa kini? Manfaat adalah hal yang paling penting. Selama manfaatnya cukup, janji tidak penting. Pericahaya bulan tampak sedikit jijik dengan kata-kata wanita muda yang cantik itu. Namun, dia terpelajar dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum dan menutup mulutnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak melanjutkan pembicaraan. Yueli, Yueli, kamu terlalu keras kepala. Wanita muda cantik ini tampaknya tidak pandai membaca ekspresi orang. Sebaliknya, dia terus mengomel dan membujuk pericahaya bulan dengan sungguh-sungguh sambil menunjukkan ekspresi kecewa. Katakan padaku, seberapa besar penderitaanmu selama ini karena hal ini. Awalnya, kamu bisa kembali ke sekte dengan sangat cepat. Namun, karena ini, kamu tidak dapat meningkatkan keterampilanmu dan terjebak pada levelmu saat ini. Jika levelmu tidak meningkat, kamu tidak akan memiliki kualifikasi untuk kembali. Kamu hanya bisa berkeliaran di luar dan menjalani kehidupan yang sulit. Katakan padaku, mengapa kamu harus melakukan ini? Sekarang setelah kamu mengikat tangan dan kakimu dan bersedia menjadi pelayan orang lain seumur hidup, bukankah kamu sedang menghancurkan masa depanmu sendiri? Yueli, Yueli, kenapa kamu begitu bodoh? Apakah kamu masih ingin hidup atau tidak? Mendengar perkataan wanita muda yang cantik ini, pericahaya bulan terus tersenyum dan tidak mengatakan sepatah katapun. Cukup, Fei Fei, kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Setiap orang punya pikiran dan ambisinya sendiri. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Pada saat ini, seorang pria muda dengan tubuh tegap dan wajah yang tidak bisa digambarkan sebagai tampan, tetapi temperamennya membawa jejak pesona yang tidak biasa saat dia berjalan mendekat. Dia tersenyum tipis pada wanita muda yang cantik itu. Dibandingkan dengan gadis muda yang cantik dan lembut yang tidak pandai membaca ekspresi orang, pemuda dengan pesona aneh ini telah melihat ketidaksenangan di wajah peri Yueli. Dia segera berjalan mendekat dan membuka mulutnya untuk mengingatkannya. Ling Qingyun, ku dengar teknik pedang delapan ekstremmu sudah mencapai level kelima. Bagaimana kalau kita bertukar beberapa petunjuk hari ini? Kong Fei melirik sekilas ke arah pemuda yang memancarkan pesona aneh itu, dan hasrat untuk bertarung muncul di matanya. Tubuhnya melonjak dengan aura yang mengejutkan dan semangat Ki yang melonjak saat dia berbicara. Hari yang lain, di bawah tekanan aura Kong Fei yang mengejutkan, Ling Qingyun tetap diam seperti lonceng. Seluruh tubuhnya seperti karang di tengah laut. Tidak peduli bagaimana angin bertiup atau ombak menghantam, dia tidak akan tergerak. Dia tersenyum tipis dan menjawab, hari ini adalah kesempatan langka bagi kita untuk berkumpul dengan santai. Biasanya, kita tidak bisa berkumpul bersama jadi mengapa kita harus merusak suasana hari ini. Baiklah, lain kali saja. Kalau aku senggang, aku pasti akan mengunjungimu untuk bertanding. Kong Fei tiba-tiba tersenyum manis. Dia langsung menarik kembali aura dan energi spiritualnya yang mengejutkan dan menjadi seperti orang biasa. Tidak ada yang istimewa tentang dirinya sama sekali. Sepertinya rumor yang beredar di luar itu salah. Ling Qingyun mengalihkan pandangannya dari Kong Fei. Ia menatap peri cahaya bulan dan mengamatinya. Ia lalu menganggup dan tersenyum, peri Yue Li masih perawan. Ia tidak pernah dilecehkan oleh Xiao Fan seperti yang dikatakan rumor. Xiao Fan itu, bahkan jika kau memberinya sepuluh nyali, dia tidak akan memiliki nyali dan kemampuan untuk melakukan hal tercelah seperti itu kepada Yue Li. Mendengar ini, Kong Fei segera mengangkat kepalanya dan mencibir. Jika dia benar-benar berani melakukannya, aku, Kong Fei, akan menjadi orang pertama yang tidak akan melepaskannya dan membunuhnya. 684. Melihat Sen Tu Bai berjalan mendekat, peri cahaya bulan tetap tenang. Kong Fei dan Ling Qingyun sedikit mengernyit dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Namun, ketakutan ini hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Sen Tu Bai, sudah ku bilang kau tidak mengerti pikiran wanita dan tidak tahu cara merayu wanita. Dengan temperamenmu, apakah kau benar-benar ingin menjadi pendamping dao peri Yue Li? Aku khawatir ini akan semakin sulit. Ling Qingyun menatap Sen Tu Bai dan terkekeh. Di antara mereka, hanya Ling Qingyun yang ahli membaca ekspresi orang dan menebak pikiran mereka yang dapat menebak secara kasar niat sebenarnya dari peri Yue Li. Pada saat ini, kata-kata Sen Tu Bai pada dasarnya mendorong dirinya ke jalan yang berlawanan dengan peri Yue Li. Oleh karena itu, Ling Qingyun, yang tidak tertarik pada peri Yue Li dan sedang menonton pertunjukan dengan penuh minat, membuka mulutnya dan tertawa. Sen Tu Bai tidak segera menanggapi kata-kata Ling Qingyun. Sebaliknya, dia duduk dan menatap peri cahaya bulan tanpa berkedip. Tatapannya, yang sudah menakjubkan, kini bahkan lebih menakutkan. Ling Qingyun, kamu tidak perlu pamer di hadapanku. Suara Sen Tu Bai dingin. Dia tidak peduli dengan ekspresi Ling Qingyun yang sedikit dingin dan berkata langsung, aku tidak butuh kamu untuk mengajariku bagaimana melakukan sesuatu. Haha, setelah dibantah, wajah Ling Qingyun sedikit malu. Sudut mulutnya melengkung. Setelah tertawa dingin, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Peri cahaya bulan yang merasa tidak nyaman dengan tatapan Sen Tu Bai, segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, Fei Fei, sempatkan waktumu untuk mengobrol dengan Tuan Muda Qingyun. Aku akan bertemu teman-teman yang lain. Karena pendidikan sekte yang ketat, peri cahaya bulan biasanya menyebut dirinya sebagai selir dan jarang menyebut dirinya sebagai aku. Ketika peri cahaya bulan menyebut dirinya sebagai aku, itu biasanya karena dia sangat jijik dengan sesuatu atau seseorang. Baru saat itulah dia akan menggunakan aku. Baiklah, Kong Fei mengerti apa yang dikatakan peri cahaya bulan. Dia melirik Sen Tu Bai dan mengangguk sambil tersenyum. Peri cahaya bulan mengangguk pada Ling Qingyun, lalu berdiri dan berjalan menuju Xiao Fan. Saat peri cahaya bulan berdiri dan pergi, Sen Tu Bai juga berdiri. Namun, dia tidak mengejar peri cahaya bulan. Sebaliknya, dia melihat ke belakang peri cahaya bulan dan tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah itu, dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Kong Fei dan Ling Qingyun dan berbalik untuk mencari yang lain. Kong Fei dan Ling Qingyun sama-sama melirik Sen Tu Bai dengan sedikit rasa dingin di mata mereka. Setelah itu, mereka berdua duduk dan mulai mengobrol dengan bebas. Setelah peri cahaya bulan tiba di depan Xiao Fan, dia melirik Xiao Fan dari sudut matanya. Kemudian, dia terus berjalan beberapa langkah ke depan dan menemukan tempat yang tenang tidak terlalu jauh dari Xiao Fan. Dia juga duduk dan menunggu dengan tenang. Identitas Xiao Fan saat ini, Duruhai, sangat tertutup. Peri cahaya bulan dan Duruhai tidak banyak berinteraksi. Oleh karena itu, peri cahaya bulan hanya bisa berpura-pura tidak mengenal Xiao Fan untuk menghindari menarik perhatian dan kecurigaan orang lain. Namun terkadang, ketika kamu sangat ingin menghindari masalah, masalah akan mengambil inisiatif untuk mencarimu, dan kamu tidak dapat menyingkirkannya meskipun kamu menginginkannya. Pada saat ini, peri Yueli baru saja merasakan kedamaian, dan masalah datang mengetuk pintunya lagi. Yueli, kita saudara perempuan. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Meski tengah tertawa genit, tiba-tiba terdengar suara wanita tak jauh dari peri cahaya bulan. Xiao Fan segera melihat ke arah suara itu. Tidak jauh dari sana, seorang wanita bergaun merah yang kecantikannya hanya sedikit lebih rendah dari peri cahaya bulan sedang tersenyum pada peri cahaya bulan. Terlebih lagi, tawa genit keluar dari mulutnya. Zuyu, melihat wanita bergaun merah itu, ekspresi peri cahaya bulan berubah tiba-tiba dan menjadi sangat jelek. Pada saat yang sama, pupil matanya mengecil dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik dengan getir. Pada saat yang sama, melihat wanita bergaun merah bernama Zuyu, Mosiao, yang berada di sudut aula, dengan cepat menjadi muram. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan dan memancarkan aura dingin. Zuyu, Xiao Fan mengangkat alisnya. Mosiao dan Yueli sudah saling kenal sejak pertemuan pertama mereka, tetapi mereka tidak pernah akur. Mungkin karena Mosiao ingin meminta sesuatu kepada Yueli untuk menangkap Feng Tian, jadi kedua wanita itu menghabiskan waktu lama mengobrol di kamar Yueli. Pada akhirnya, kerenggangan di antara kedua wanita itu terhapus sepenuhnya. Permusuhan mereka sebelumnya terkubur, dan permusuhan mereka terhapus dengan senyuman. Xiao Fan tidak tertarik menguping pembicaraan pribadi antara kedua wanita muda itu. Namun, pada akhirnya, pedang ajaib, yang tidak memiliki integritas moral dan prinsip serta suka memata-matai kehidupan pribadi orang lain, benar-benar mendengar pembicaraan antara Mosiao dan Peri Cahaya Bulan. Meskipun Xiao Fan tidak mau mendengarkan, pedang ajaib itu terus bergumam di dalam tubuh Xiao Fan. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa beberapa hal antara Mosiao dan Peri Cahaya Bulan jatuh ke telinga Xiao Fan. Mengenai detail tentang apa yang terjadi antara kedua wanita itu, saya tidak akan membahasnya secara rincin. Saya hanya akan fokus pada poin utamanya. Alasan mengapa Mosiao dan Yueli berubah dari teman baik menjadi orang asing adalah karena Zuyu. Zuyu berasal dari Klan Zhu di Tanah Suci Awan Air. Klan Zhu sangat luar biasa. Lao Zhu kedua dari tujuh Lao Zhu dari Tanah Suci Awan Air adalah Lao Zhu dari Klan Lao Zhu dari Klan Zhu. Master Suci Tanah Suci Awan Air saat ini juga memiliki nama keluarga Zhu. Dia juga merupakan pilar Klan Zhu. Dapat dikatakan bahwa Klan Zhu adalah vaksin nomor satu di Tanah Suci Awan Air. Banyak keputusan Klan Zhu, dari sudut pandang tertentu, setara dengan keputusan Tanah Suci Awan Air. Adapun Zuyu, dia adalah orang nomor satu di generasi muda Klan Zhu. Baik dalam hal rencana maupun kekuatan, dia adalah yang terkuat dari enam puncak Holision dari Waterclude Secret Land. Namun, dia adalah seorang wanita, jadi dia ditakdirkan untuk tidak dapat menggantikan posisi guru suci Waterclude Secret Land. Dia hanya bisa mundur dari pertempuran yang akan datang untuk posisi Holision dari Waterclude Secret Land. Meski begitu, dia sudah ditunjuk secara internal sebagai ratu suci berikutnya dari Tanah Suci Awan Air. Di masa depan, dia pasti akan menjadi seperti penguasa suci Tanah Suci Awan Air, yang memerintah seluruh provinsi Tianqi dan memandang rendah semua orang. Awalnya, Mo Xiao, Peri Cahaya Bulan, dan Zhu Yu adalah sahabat karib. Namun, dibandingkan dengan persahabatan tulus antara Mo Xiao dan Peri Cahaya Bulan, pikiran Zhu Yu tidak sesederhana dan semurni itu. Seolah-olah dia iri dengan kecantikan Peri Cahaya Bulan, dan pada saat yang sama, dia menginginkan harta karun Mo Xiao. Zhu Yu menjebak Mo Xiao dan Peri Cahaya Bulan pada saat yang sama, menyebabkan Mo Xiao dan Peri Cahaya Bulan sangat menderita pada saat yang sama. Meskipun mereka mengetahui bahwa Zhu Yu adalah pelakunya, baik Mo Xiao maupun Peri Cahaya Bulan sama-sama marah. 685. Ketika melihat Zhu Yu berjalan ke arahnya, Peri Cahaya Bulan tidak mengatakan sepatah katapun. Sebaliknya, dia berdiri dan berbalik untuk pergi. Peri Cahaya Bulan tidak memiliki kesan yang baik tentang Zhu Yu, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Sama seperti yang terjadi di masa lalu, ketika Mo Xiao pergi mencari masalah dengan Zhu Yu setelah kejadian itu. Namun, Peri Cahaya Bulan menahannya dan perlahan mencerna kemarahan di hatinya. Alasannya sederhana, Peri Cahaya Bulan mampu bergerak bebas di prefektur Tianqi. Bahkan leluhur yang kuat pun menghindarinya karena identitas dan latar belakangnya. Dia tidak bisa dianggap remeh. Selama otak seseorang berfungsi dengan baik dan ingin menjalani kehidupan yang baik, seseorang tidak boleh menyentuh Peri Cahaya Bulan. Namun, hal-hal ini bukan masalah bagi Zhu Yu. Di zaman sekarang, orang yang tidak masuk akal takut pada orang yang gegabuh dan orang yang gegabuh takut pada orang yang gegabuh. Zhu Yu adalah salah satu dari orang-orang yang gegabuh. Peri Cahaya Bulan tahu betul bahwa identitas dan latar belakangnya ditakuti oleh banyak orang. Bagi seseorang seperti Zhu Yu yang tidak peduli dengan hidupnya sendiri, kebencian adalah pencegah yang sangat terbatas. Jika dia benar-benar memaksa Zhu Yu ke sudut, dia tidak akan peduli dengan konsekuensinya dan akan menangkapnya. Begitu dia ditangkap oleh Zhu Yu, berdasarkan kepribadian Zhu Yu, dia pasti akan menggunakan segala cara untuk menangkapnya. Bahkan jika sektenya sendiri tiba dan Zhu Yu terbunuh, dia pasti akan membunuhnya terlebih dahulu sebelum dia meninggal dan menyeretnya bersamanya. Oleh karena itu, Mo Xiao memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, dia tidak akan ragu untuk membuat masalah bagi Zhu Yu. Di sisi lain, kemampuan pericahaya bulan untuk melindungi dirinya terbatas. Sebagian besar waktu, dia mengandalkan identitas dan latar belakangnya untuk mencegah orang lain bertindak lancang terhadapnya. Mengenai tindakan Zhu Yu di masa lalu, dia hanya bisa menanggungnya dan tidak punya pilihan lain. Yui Li, tindakanmu benar-benar menyakitiku sebagai kakak perempuanmu. Melihat pericahaya bulan telah berbalik untuk pergi dan mengabaikannya, wajah Zhu Yu dipenuhi dengan senyuman. Dalam beberapa langkah, dia telah melewati jarak antara dirinya dan pericahaya bulan. Dalam sekejap mata, dia telah menyusul pericahaya bulan dan menghalangi jalannya. Silakan minggir, ekspresi pericahaya bulan tampak sangat acuh-ta'acuh. Dia bahkan tidak ingin melihat Zhu Yu. Dia menoleh ke satu sisi dan berbicara dengan suara dingin. Adik kecil, kita sudah tidak bertemu selama dua atau tiga tahun. Bukankah agak tidak masuk akal bagimu untuk pergi sekarang setelah kita bertemu? Zhu Yu terkekeh, tetapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Dia tidak punya sedikitpun niat untuk pergi. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Pri Yu Eli menatap Zhu Yu dengan jijik dan menjawab dengan dingin. Tetapi aku punya banyak hal untuk dikatakan kepadamu. Menanggapi rasa jijik pericahaya bulan, Zhu Yu terus tertawa. Oh benar, ku dengar kau kalah taruhan dengan seseorang bernama Xiao Fan. Kau telah diangkat menjadi pembantunya seumur hidup. Itu bukan urusanmu. Jawab pericahaya bulan dengan dingin. Bagaimana itu bisa bukan urusanku? Zhu Yu menutup mulutnya dan tertawa. Kau pasti tahu bahwa kita adalah saudara yang baik. Kita bahkan sudah berjanji satu sama lain bahwa kita akan berbagi berkat dan kesulitan bersama. Sekarang kau dalam masalah, bagaimana mungkin aku hanya berdiri dan menonton? Silakan minggir. Pericahaya bulan sangat tidak sabar dengan Zhu Yu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Aku tidak akan minggir. Katakan padaku, di mana Xiao Fan itu. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Zhu Yu terkekeh. Pericahaya bulan sangat marah. Dia hanya melewati Zhu Yu dan berjalan ke arah Xiao Fan. Namun, saat dia hendak melewati Zhu Yu, Zhu Yu meraih pergelangan tangan pericahaya bulan, tidak membiarkan pericahaya bulan pergi. Begitu Zhu Yu mencengkeram pergelangan tangan pericahaya bulan, dia tidak dapat menahan rasa sakit. Ini karena tangan Zhu Yu yang mencengkeram pergelangan tangan pericahaya bulan mengerahkan tenaga tanpa meninggalkan jejak. Seluruh lengan pericahaya bulan terasa seperti telah dipelintir. Rasa sakitnya tak tertandingi. Adik kecil, Zhu Yu memegang erat pergelangan tangan pericahaya bulan. Dia masih tersenyum cerah saat berkata, kamu belum menjawab pertanyaanku secara langsung. Jadi mengapa kedengarannya seperti kamu melindungi Xiao Fan itu? Kau tidak berniat meninggalkannya. Aku tidak percaya itu. Jika kau benar-benar ingin pergi, Xiao Fan itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apakah kau pikir Xiao Fan akan bisa mengendalikan kakimu? Pericahaya bulan tidak berbicara, tetapi rasa sakit di wajahnya semakin kuat. Namun, dia dengan keras kepala mengatupkan giginya dan menolak untuk mengeluarkan suara kesakitan. Dia bahkan lebih tidak mau menunjukkan kelemahan apapun kepada Zhu Yu. Huh, adik kecil, kau pasti tahu bahwa kau adalah dewi yang sempurna dan murni di hati banyak orang. Tapi sekarang, apa yang salah? Apakah kamu telah jatuh cinta? Zhu Yu menatap pericahaya bulan dan tertawa nakal. Kakak benar-benar tidak tahu kalau adik kecil sebenarnya seorang pelacur. Huh, kalau saja kakak tahu lebih awal, kakak pasti sudah mencari delapan atau sepuluh pria kuat untuk adik kecil. Aku jamin mereka akan bisa memuaskan kebutuhan adik kecil. Hehehe. Tiba-tiba, saat Zhu Yu melepas penyamaran di wajahnya dan tertawa nakal, ekspresi pericahaya bulan tiba-tiba berubah. Tiba-tiba dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuhnya tak terkendali menguncil lengan Zhu Yu. Dia memutar pinggangnya dan melemparkan Zhu Yu ke bahunya. Tiba-tiba, dia melemparkan Zhu Yu ke bahunya. Ledakan. Pada saat ini, seluruh tubuh Zhu Yu tampak telah berubah menjadi boneka kayu. Tanpa perlawanan apapun, dia dilempar keluar oleh pericahaya bulan. Kemudian, dia merangkak di bawah kaki Xiao Fan dan mendarat dengan wajah terlebih dahulu di tanah. Lemparan bahu, anjing makan kotoran. Ketika mereka mendengar perubahan mendadak ini, Aula yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi. Semua orang menoleh dan melihat ke sekeliling. Puluhan mata yang tidak mengerti apa yang telah terjadi pertama-tama terfokus pada Zhu Yu yang berada di tanah dan Xiao Fan yang berada di samping Zhu Yu. Di tanah, Zhu Yu terbaring tak bergerak. Di sisi lain, Xiao Fan menyilangkan kakinya. Di bawah tatapan mata banyak orang, seolah-olah dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia terus menikmati anggur berkualitas di pesta itu dengan ekspresi santai di wajahnya. Pericahaya bulan menatap tangannya sendiri dengan kaget. Kemudian, dia menatap Zhu Yu yang tergeletak di tanah setelah terlempar dari bahunya. Akhirnya, dia melirik Xiao Fan dari sudut matanya dan memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Siapa Zhu Yu? Jika mereka tidak mengandalkan harta karun mereka masing-masing, kekuatan Zhu Yu pasti bisa menduduki peringkat lima teratas di antara semua orang yang hadir. Jika dia melawan Zhu Yu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Namun sekarang, Zhu Yu terlempar ke belakang bahunya di depan semua orang. Dia bahkan jatuh terduduk dan mempermalukan dirinya sendiri. Ini benar-benar mustahil. Jadi, tidak perlu dipikirkan lagi. Semua yang terjadi tadi adalah karena Xiao Fan. Apapun yang terjadi, kau tetaplah pelayan pribadiku. Mengenai orang-orangku, hanya aku, Xiao Fan, yang dapat mengendalikan dan mendisiplinkan mereka. Tidak ada orang lain yang berhak melampaui wewenang mereka. Suara yang tidak dapat didengar orang lain memasuki telinga pericahaya bulan. Meskipun suara ini terdengar sangat tenang, namun suara itu dipenuhi dengan niat mendominasi yang tidak perlu diragukan lagi. 686 Bisikan-bisikan terdengar dari samping. Meskipun awalnya mereka tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, para penonton juga memusatkan perhatian mereka pada Zhu Yu dan Xiao Fan, mengira bahwa Xiao Fan dan Zhu Yu sedang berselisih. Namun, tak lama kemudian, seseorang yang mengetahui apa yang telah terjadi angkat bicara. Tidak lama kemudian, semua orang telah mengetahui apa yang telah terjadi dan mengalihkan perhatian mereka ke pericahaya bulan. Banyak orang memperlihatkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Seperti yang disebutkan sebelumnya, semua orang di sini saling mengenal. Mungkin beberapa dari mereka tidak memiliki hubungan yang harmonis dan tidak pernah berbicara satu sama lain, tetapi mereka semua mengetahui detail satu sama lain. Mengenai identitas, asal-usul, kekuatan, dan informasi lainnya tentang pericahaya bulan, semua orang di sini mengetahuinya. Sekarang, pericahaya bulan mampu menekan Zhu Yu dan mengusir Zhu Yu di depan semua orang. Entah pericahaya bulan berhasil menembus pertahanan, atau pericahaya bulan memiliki semacam harta karun. Tidak ada kemungkinan ketiga. Namun, apapun kemungkinannya, itu sudah cukup untuk mengejutkan semua orang, terutama ketika itu terjadi pada pericahaya bulan. Dapat dikatakan bahwa pericahaya bulan menjadi semakin menakutkan. Sementara semua orang berbisik-bisik karena terkejut, Zhu Yu bangkit dari tanah. Namun saat ini, dia tampaknya tidak mengalami cedera serius. Wajahnya masih bersih, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti telah terlempar ke tanah. Sebaliknya, ada banyak retakan di tanah. Pada tingkat kekuatan Zhu Yu, tubuhnya jelas lebih keras dari logam dan batu. Pisau baja biasa bahkan tidak bisa membuat luka kecil di kulitnya. Baru saja, dia hanya dilempar keluar oleh Xiao Fan dengan bantuan tangan pericahaya bulan. Selain mempermalukan dirinya sendiri dan membuat orang lain tertawa terbahak-bahak, tubuhnya tidak mengalami cedera serius. Zhu Yu bangkit dari tanah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Wajah cantiknya, yang hanya sedikit lebih rendah dari pericahaya bulan, dipenuhi dengan hawa dingin dan niat membunuh yang tak kenal ampun. Dia melotot ke arah pericahaya bulan. Tubuhnya dipenuhi hawa dingin yang membuat jantung orang berdebar-debar. Energi spiritual melonjak, dan auranya agung. Jejak cahaya terang dan menyilaukan muncul di tinjunya yang terkepal. Pada saat ini, Zhu Yu tidak dapat menahan keinginannya untuk membunuh pericahaya bulan di depan semua orang. Namun, ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi, dia merasa sedikit takut. Jadi, dia tidak segera bertindak. Dia hanya menatap dingin ke arah pericahaya bulan, menimbang-nimbang dalam hatinya apakah dia harus benar-benar bertindak atau tidak. Tepat pada saat ini, Sentubai berjalan mendekat dengan langkah lebar. Sentubai tidak ada di aula tadi. Dia ada urusan dan pergi keluar sebentar. Ketika dia kembali, dia melihat Su Yu dan pericahaya bulan saling berhadapan. Setelah mendengarkan bisikan orang-orang di sekitarnya, dia langsung mengerti situasinya dan berjalan mendekat. Tetapi saat Sentubai berjalan di depannya, kata-katanya mengejutkan pericahaya bulan. Yueli, kamu seharusnya minta maaf pada Su Yu. Sentubai menatap pericahaya bulan dan berkata dengan tenang. Apakah tamu? Ketika pericahaya bulan mendengar perkataan Sentubai, dia tertegun sejenak. Kemudian, dia menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Di sampingnya, selain beberapa orang, orang-orang lainnya tidak menunjukkan terlalu banyak keterkejutan. Jelas, mereka sangat mengenal karakter Sentubai. Mereka tahu betul bahwa dengan karakter Sentubai, apa yang dia katakan sekarang tidak akan masuk akal di mata orang luar. Namun di mata mereka, itu tidak bisa lebih normal. Ku bilang, kau harus minta maaf pada Su Yu. Sentubai mengulang kata-katanya, masih berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Pericahaya bulan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menatap Sentubai dan menggigit bibirnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pericahaya bulan benar-benar tidak tahu banyak tentang Sentubai. Dia hanya tahu bahwa Sentubai sangat menyukainya. Begitu dia kembali ke daerah Tianqi, Sentubai akan mengetahuinya. Kemudian, terlepas dari apakah dia menyukainya atau tidak, Sentubai akan meminta orang-orang untuk mengirimkan bunga dan hadiah kepadanya. Selain itu, Sentubai tidak akan membiarkannya menolaknya. Jika dia menolaknya, orang-orang yang mengirim hadiah akan tertawa getir di tempat dan bunuh diri di depannya. Oleh karena itu, selain yang pertama kali, Pericahaya bulan tidak punya pilihan selain menerima sisa bunga dan hadiah. Meskipun tidak ada interaksi lain, hanya hadiah itu saja sudah cukup untuk membuat Pericahaya bulan menjauh dari Sentubai dan merasa jijik. Namun sekarang, Yueli tiba-tiba menyadari bahwa Sentubai jauh lebih menjijikan dan menjijikan daripada yang dibayangkannya. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Setelah sekian lama, Yueli akhirnya membuka mulutnya dan bertanya kepada Sentubai dengan suara dingin. Kamu menyakiti Zuyu. Bukankah seharusnya kamu meminta maaf jika kamu melakukan kesalahan? Sentubai mengangkat alisnya dan berkata, Tahukah kamu apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Pericahaya bulan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan sedikit amarah. Tentu saja aku tahu apa yang terjadi. Sentubai menyelap Pericahaya bulan dan berkata dengan tenang, Zuyu cukup baik untuk berbicara denganmu dan tidak ingin kau pergi. Kau menyerangnya dengan berani. Jika kau tidak melakukan kesalahan, apakah itu salah Zuyu? Haha. Mendengar perkataan Sentubai, Peri Yueli awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat ini, dia sangat marah hingga tertawa. Seketika, dia tidak ingin mengatakan apapun lagi kepada Sentubai. Dia hanya menanggapi dengan mencibir, dan berkata dengan dingin, Memangnya kenapa? Lalu siapa kamu? Hak apa yang kau miliki untuk ikut campur dalam urusanku? Kamu adalah wanitaku. Tentu saja, aku punya hak untuk mencampuri urusanmu. Sentubai menjawab dengan tenang. Apa katamu? Pericahaya bulan tercengang. Seolah-olah dia salah dengar, dia berdiri mematung di tempat dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Xiao Fan dan Mo Xiao mengerutkan kening ketika mendengar ini. Rasa jijik dan jijik tergambar jelas di wajah mereka. Ini sungguh aneh. Sudah ku bilang, Kau wanitaku, tentu saja, aku punya hak untuk mencampuri urusanmu. Sentubai mengulanginya sekali lagi. Nada suaranya menjadi lebih serius, dan dipenuhi dengan aura yang mendominasi. Hahaha, pericahaya bulan begitu marah hingga ia tak dapat berbicara. Namun, ia tidak pandai memarahi orang lain. Saat ini, ia hanya dapat mengeluarkan serangkaian suara, haha, untuk mengekspresikan rasa jijik dan hinanya. Kamu adalah wanitaku. Jadi, kamu harus melakukan bagianmu. Jangan mempermalukanku di luar. Sentubai menatap pericahaya bulan dan berkata dengan tenang kepada pericahaya bulan, sekarang, segera minta maaf kepada Zuyu. Hai, melihat situasi ini, Zuyu tidak lagi ingin membunuh pericahaya bulan. Sebaliknya, dia menarik fluktuasi energi spiritual dan niat membunuhnya. Dia hanya menyilangkan lengannya dan menatap pericahaya bulan dengan sinis, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. 687 Pada saat ini, Xiao Fan tiba-tiba membuka mulutnya dan melirik Sentubai sambil berkata dengan tenang, Aku berkata, apakah ada yang salah denganmu? Tiba-tiba, semua orang di aula memandang Xiao Fan. Melihat situasi ini, Mo Xiao yang bersembunyi di kegelapan, raut wajahnya berubah. Jantungnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar kencang seraya ia mengumpat dalam hati. Ia segera bangkit dan berjalan cepat ke arah Xiao Fan dan pericahaya bulan. Sambil berjalan, ia memikirkan sebuah solusi. Sentubai perlahan menoleh dan menatap Xiao Fan. Ekspresinya dingin saat dia berkata dengan dingin, Apa yang kau katakan? Saya katakan, apakah otakmu pernah ditendang oleh keledai sebelumnya? Atau apakah itu terjepit melalui pintu? Mengapa kau bicara dan bertingkah seperti orang terbelakang? Xiao Fan tidak bangun. Sebaliknya, dia duduk santai di sana dan berkata dengan tenang, Kalau begitu, cepatlah kembali ke rumahmu. Kalau tidak, orang-orang akan merasa jijik hanya dengan melihatmu. Duruhai, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Sentubai menatap Xiao Fan dan berkata dengan dingin, Orang lain mungkin takut pada gurumu, Lao Su, Tapi aku, Sentubai, tidak takut. Memenuhi keinginanku. Baiklah, ayo. Xiao Fan duduk di sana dan menunjuk jari-jarinya ke arah Sentubai sambil berbicara. Kau sedang mencari kematian. Sentubai berteriak dengan keras. Kemudian, aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Niat membunuh yang ganas menyebar ke segala arah, Dan badai tak terlihat tiba-tiba muncul di aula. Semua orang di sekitar mereka mundur sedikit. Tidak ada yang berniat ikut campur. Sentubai adalah anggota legion kekaisaran. Selain itu, kekuatannya tidak kalah dengan Suyu. Yang lebih penting, dia memegang pedang gunung meleleh yang terkenal di tangannya. Sebelum Feng Tian dan yang lainnya tiba, Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Sentubai adalah orang terkuat di antara 20 hingga 30 orang yang hadir. Sentubai bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Terlebih lagi, Suyu juga terlibat. Tentu saja, tidak ada yang berani membantu pericahaya bulan, Termasuk sahabat pericahaya bulan, Kong Fei. Meskipun dia tidak tahu mengapa Duruhai yang biasanya menyendiri dan tidak ramah menjadi gila hari ini, Untuk mengambil inisiatif memprovokasi Sentubai dan membela peri Ueli, Dia bisa menjadi gila jika dia mau. Apa hubungannya dengan dia? Dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Namun, ada dua atau tiga orang di antara kerumunan itu yang memandang Xiao Fan dengan mata berbinar. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah berhubungan dengan Duruhai. Meskipun mereka tidak dianggap teman, mereka dapat dianggap sebagai kenalan. Mereka memiliki pemahaman tertentu tentang Duruhai. Kepribadian Duruhai bukanlah orang yang sombong dan tidak mudah bergaul. Biasanya, dia bersikap dingin terhadap semua orang dan jarang berbicara sepatah katapun. Hari ini, Duruhai benar-benar membela pericahaya bulan. Namun, mereka belum pernah mendengar adanya persahabatan antara Duruhai dan pericahaya bulan. Lagipula, mengapa nada bicara Duruhai hari ini terasa sedikit berbeda dari sebelumnya? Perasaan yang dia berikan juga sedikit berbeda. Seolah-olah, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Dua atau tiga orang itu menatap Xiao Fan dengan saksama dan mengamatinya dengan saksama di antara kerumunan. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka memiliki sedikit kecurigaan di hati mereka. DENTANG! Sentubai menatap Xiao Fan tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, pergelangan tangannya bergetar, dan sebuah pedang panjang yang memancarkan panas membara dan berwarna merah seperti darah tiba-tiba muncul di tangannya. Melihat pedang pemusnah gunung di tangan Sentubai, selain lima atau enam orang yang tidak mengubah ekspresi mereka, orang-orang lainnya memperlihatkan ekspresi ketakutan di mata mereka. Sebelumnya, Sentubai mengandalkan pedang pembubaran gunung ini untuk menghancurkan jebakan yang dibuat oleh vaksil lain dalam Legiun Kekaisaran. Saat itu, pemimpin pengepungan adalah Panglima Besar Legiun Kekaisaran. Meski begitu, Sentubai tetap membunuhnya. Sejak saat itu, nama Sentubai telah menyebar luas, dan ia telah menjadi orang terkuat kedua di antara generasi muda Legiun Kekaisaran. Di masa depan, ia akan mewarisi posisi wakil komandan Legiun Kekaisaran. Hampir tidak ada keraguan tentang itu. Membunuh. Sentubai meraung dan tiba-tiba menyerang, dengan berani menyerang Xiao Fan. Namun, saat Sentubai menyerang, Mo Xiao yang bersembunyi di kegelapan, bergerak. Dia diam-diam mengeluarkan harta karun yang tampak seperti penusuk dari cincinnya. Kemudian, tanpa ragu, dia menggoyangkan pergelangan tangannya sedikit dan harta karun berbentuk penusuk itu tiba-tiba menghilang dari tangannya. Detik berikutnya, harta karun itu tampaknya telah melintasi jarak di antara mereka dan tiba di belakang Sentubai. Ledakan. Begitu harta karun berbentuk penusuk itu tiba di belakang Sentubai, tiba-tiba berubah menjadi matahari kecil yang menyilaukan, memancarkan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung meledak dengan suara dentuman keras. Hem. Meskipun Sentubai agak aneh, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Begitu harta karun berbentuk penusuk milik Mo Xiao tiba di belakangnya, sebelum meledak, dia langsung bereaksi. Kemudian, dia tidak lagi peduli untuk menyerang Xiao Fan, dan ekspresinya berubah saat dia buru-buru menghindar ke samping. Namun, meskipun kecepatannya tidak cukup, harta karun berbentuk penusuk milik Mo Xiao lebih cepat. Selain itu, Sentubai telah lengah oleh serangan diam-diam Mo Xiao, dan reaksinya masih sedikit lebih lambat. Akibatnya, Sentubai mengeluarkan erangan menyakitkan di udara, dan tiba-tiba memuntahkan seteguk besar darah. Seluruh tubuhnya langsung terpental akibat ledakan itu. Adapun Zuyu, dia juga berada dalam jangkauan ledakan. Meskipun reaksinya tidak lambat, dia dan Sentubai sama-sama terkejut oleh serangan diam-diam Mo Xiao. Akibatnya, kecepatan menghindarnya secara alami sedikit lebih lambat. Akibatnya, dia langsung terpental ke belakang. Meskipun dia tidak terluka secara langsung seperti Sentubai, seluruh wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Di sisi lain, pericahaya bulan tidak terluka, karena kekuatan ledakan itu terpusat pada Zuyu dan Sentubai. Pericahaya bulan hanya terhempas oleh badai yang disebabkan oleh ledakan itu. Adapun Xiao Fan yang sedikit lebih dekat, dia dan pericahaya bulan sengaja dilindungi oleh Mo Xiao, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh ledakan itu. Thunderstorm All, inilah yang telah lama hilang. Thunderstorm All. Adegan ini tidak hanya melukai Sentubai dan Zuyu dengan parah, tetapi juga menyebabkan wajah para penonton berubah tiba-tiba. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur. Seseorang bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Siapa? Siapa itu? Begitu Zuyu menenangkan diri, dia mengabaikan rasa sakit samar di tubuhnya dan segera melihat ke arah kerumunan di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan keras. Walaupun dia tidak melihat dengan jelas siapa yang telah meluncurkan Thunderstorm All, Zuyu sangat yakin bahwa Thunderstorm All telah ditembakkan dari kerumunan. Siapa ini? Ingin membunuhku? 688. Tidak seorang pun di antara kerumunan itu yang berbicara. Sentubai dan Zuyu menatap dingin ke arah kerumunan. Ekspresi mereka semakin dingin, dan niat membunuh mereka semakin dingin. Thunderstorm Con adalah benda yang sangat ganas. Banyak ahli yang tewas di bawah Thunderstorm Con. Bahkan dikatakan bahwa pemimpin sebelumnya dari Four Corners Business Group telah tewas di bawah Thunderstorm Con. Adapun Sentubai, keberuntunganlah yang membuatnya selamat dari latihan badai petir. Ini karena selain pedang pembubaran gunung di tangannya, Sentubai juga memiliki harta karun berjenis baju besi lunak. Harta karun inilah yang telah memblokir sebagian besar serangan latihan badai petir, yang memungkinkannya selamat. Namun, dia baru saja memperoleh harta karun baju zirah lembut pribadi ini beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, dapat dibayangkan bahwa jika dia memperoleh harta karun baju zirah lembut pribadi ini beberapa hari kemudian, dia pasti sudah mati sekarang. Namun, Thunderstorm Con yang digunakan Mo Xiao adalah yang paling biasa. Jika itu adalah Thunderstorm Con bercorak perak atau emas yang lebih canggih dan langka, Sentubai akan mati bahkan jika dia memiliki harta karun baju zirah lembut pribadi ini. Siapa ini? Maju ke depan. Kalau tidak, begitu aku tahu siapa orangnya, kau akan mati. Saat ini, hati Sentubai bisa dikatakan dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan yang tak kunjung hilang. Dia menatap setiap orang di kerumunan tanpa berkedip, mengabaikan noda darah dan luka mengerikan di tubuhnya saat dia meneriakan kata demi kata dengan kuat. Akan tetapi, tidak seorang pun di antara kerumunan itu yang mengatakan sesuatu. Selidiki mereka satu per satu. Kita harus menangkap orang ini hari ini. Zuyu juga menatap kerumunan dan berkata dengan tegas. Meskipun kerucut badai petir telah menyerang Sentubai, Zuyu tidak ragu bahwa orang dalam kegelapan itu juga penuh dengan niat membunuh terhadapnya. Menghadapi seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengancam nyawa mereka, tidak ada seorang pun yang berani ceroboh, apalagi Zuyu. Sekarang musuhnya telah ketahuan, mungkinkah dia harus membiarkannya pergi dan menunggunya terus menyerangnya secara diam-diam di masa mendatang. Tak apa jika ia berjaga-jaga terhadap pencuri sehari saja, tetapi bagaimana mungkin ia berjaga-jaga terhadap pencuri seribu hari. Dia harus menyelesaikan ini sesegera mungkin sehingga dia bisa merasa tenang sepenuhnya. Benar sekali, jumlah kita di sini terbatas. Jika kita menyelidiki mereka satu per satu, kita pasti akan menemukannya. Sentubai mengangguk dan berkata, dengan dingin menyetujui saran Zuyu. Kau ambil jalan kiri dan aku ambil jalan kanan. Mari kita mulai dari waktu yang sama. Usul Zuyu. Baiklah, Sentubai mengangguk. Setelah berkata demikian, keduanya berpisah dan berjalan menuju kerumunan sambil bersiap mengintrogasi mereka satu per satu. Namun, pada saat ini, kerumunan yang diam tiba-tiba menjadi gelisah. Hampir semua orang sedikit mengernyit dan menatap Sentubai dan Zuyu dengan sedikit jijik. Menyelidiki. Siapa Anda untuk menyelidiki? Siapa di antara mereka yang bisa berdiri di sini yang bukan tokoh utama generasi muda di Kabupaten Tiangki? Siapa yang tidak memiliki latar belakang dan status? Siapakah yang bukan penerus berbagai kekuatan di masa depan? Hak apa yang Anda miliki untuk memperlakukan kami seperti penjahat dan menyelidiki kami satu per satu? Siapa yang memberimu nyali dan wewenang? Sentubai, Zuyu, jangan berlebihan. Kalau kalian mau menyelidiki, kalian boleh melakukan apa saja. Bahkan kalau kalian berdua menjungkir balikan seluruh kota matahari dan bulan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, saat ini, kami bukan tawanan kalian. Aku khawatir kalian berdua tidak punya hak untuk menyelidiki kami satu per satu. Ling Qingyun berjalan keluar dari kerumunan saat ini, lalu menatap Sentubai dan Zuyu dan berkata dengan santai. Ling Qingyun, apakah kau sedang mencari kematian? Zuyu menghentikan langkahnya dan mencibir sambil menatap Ling Qingyun. Ling Qingyun, sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu sebelumnya tidak cukup. Apakah kau ingin diberi pelajaran lagi hari ini? Kata Sentubai dengan suara rendah. Benarkah begitu? Ling Qingyun menatap Zuyu dan Sentubai. Dia tidak marah dengan kata-kata mereka. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, Zuyu, Sentubai, kita semua berada di level yang sama. Bahkan jika ada celah di antara kita, itu pasti tidak sebesar itu. Kalian berdua ingin membunuhku. Kalau begitu, kemarilah. Mari kita lihat apakah kalian berdua berani mengambil tindakan. Ling Qingyun, aku pikir kamu benar-benar lelah hidup. Zuyu sangat marah sehingga ekspresinya berubah muram. Dia berkata dengan suara dingin. Aura di tubuhnya melonjak seolah-olah dia benar-benar ingin bertindak. Sentubai tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menatap Ling Qingyun dengan dingin. Pedang pembubaran gunung di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya merah samar. Niat membunuhnya perlahan-lahan mendidih. Ling Qingyun mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menyilangkan lengannya dan berdiri di tempat tanpa rasa takut. Aura di tubuhnya tenang. Dia menatap Zuyu dan Sentubai, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Tiba-tiba, aula itu berubah menjadi sunyi senyap. Udara membeku dan suasananya menegangkan. Orang-orang merasa seolah-olah seluruh aula akan meledak dalam sedetik kemudian dan hancur dalam sekejap. Namun, kedua belah pihak tidak benar-benar bertarung. Setelah waktu yang tidak diketahui. Duruhai, orang itu pasti berusaha menyelamatkanmu. Itulah sebabnya dia menyerang kita dan melepaskan Thunderstorm All ini. Tiba-tiba, Zuyu menarik napas dalam-dalam. Dia mengabaikan Ling Qingyun dan yang lainnya. Dia berbalik dan menatap Xiao Fan dengan dingin. Dia mengucapkan setiap kata dengan tegas. Jadi, katakan padaku, siapa orang itu? Meskipun Zuyu sangat marah, pikirannya masih tenang. Seperti yang dikatakan Ling Qingyun, siapa yang akan takut pada siapapun yang bisa berdiri di sini? Siapa yang berani menyentuh siapapun? Meskipun Zuyu lebih kuat dari Ling Qingyun, dia tidak berani menyerang Ling Qingyun tanpa bukti yang kuat. Jika tidak, itu akan menyebabkan konflik dan pertikaian antar kekuatan. Ketika saat itu tiba, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Jika kau tidak mengatakannya, aku akan membunuhmu terlebih dahulu hari ini. Sen Tu Bai memiliki pemikiran yang sama dengan Zuyu. Dia dengan bijak menyerah pada Ling Qingyun dan yang lainnya. Dia menoleh ke Xiao Fan dan berkata dengan dingin. Kamu salah tentang satu hal. Xiao Fan masih duduk di sana. Dia tidak berniat untuk bangun. Kemudian, dia melirik Zuyu dan Sen Tu Bai dan berkata tanpa menjawab pertanyaan itu. Saya keliru tentang satu hal. Ada apa? Zuyu sedikit bingung dengan perkataan Xiao Fan dan langsung bertanya dengan nada dingin. Orang itu tadi tidak berusaha menyelamatkanku. Dia berusaha menyelamatkanmu. Xiao Fan mengangguk dan berkata. Orang itu tidak mencoba menyelamatkanmu. Tapi aku mendengar perkataan Xiao Fan, Zuyu, Sen Tu Bai, dan yang lainnya tercengang. Kemudian, mereka tercengang. Itu benar. Xiao Fan mengangguk. Kemudian, dia menoleh sedikit dan menatap Sen Tu Bai. Dia berkata sambil tersenyum, Kamu memiliki baju besi lembut yang memeluk tubuh dengan baik. Itulah sebabnya ketika dia melepaskan Thunderstorm All. Sepertinya dia ingin membunuhmu. Padahal, dia tahu betul bahwa itu tidak akan bisa membunuhmu sama sekali. Dan alasan mengapa dia melakukan ini sangat sederhana. Dia hanya berusaha menghentikanmu dari mencari kematian agar masalah ini tidak menjadi tidak terkendali. 689 Di aula itu begitu sunyi, bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah pun bisa terdengar. Semua orang menatap kosong ke arah Xiao Fan. Karena mendengar kata-kata Xiao Fan, otak semua orang tidak dapat mencernanya. Untuk sesaat, semua orang menjadi lesu. Zuyu dan Sen Tu Bai juga tercengang. Seluruh tubuh mereka terasa lesu, tetapi mereka hanya lesu sesaat sebelum mereka segera sadar dan bereaksi. Duruhai, omong kosong belaka. Zuyu mencibir Xiao Fan dan berkata, Kamu pikir kamu siapa? Bunuh aku, Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukan hal itu. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu adalah murid tertua dari Triple Master Lao Tzu. Bahkan tanpa kamu, Triple Master Lao Tzu masih bisa memilih murid lain. Bagaimana denganmu? Kau hanyalah salah satu murid Triple Master Lao Tzu yang paling menonjol. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Sejujurnya, semua orang di sini memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan hari ini. Hanya Anda, kalau bukan karena gengsi dan muka Triple Master Lao Tzu, kau bahkan tidak akan bisa masuk. Oh, Xiao Fan sama sekali tidak merasakan apapun tentang ejekan dan ejekan Zuyu karena dia bukan Duruhai. Apa hubungannya ejekan dan ejekan Zuyu dengan dirinya? Oleh karena itu, dia hanya memberikan, Oh, sederhana. Lalu tersenyum dan berkata kepada Zuyu, Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang seharusnya aku katakan. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Kalau begitu, datanglah padaku. Aku terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan orang gila sepertimu. Duruhai, aku akan bertanya padamu sekarang. Orang itu pasti mengenalmu, dan kau pasti tahu siapa dia. Sekarang, apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Wajah Zuyu menunjukkan ketidaksabaran. Dia melangkah maju dan menatap Xiao Fan sambil bertanya. Sentubai mengangkat pedang penghancur gunungnya dan mengarahkan ujung pedangnya ke arah Xiao Fan sambil berkata dengan suara yang sangat pelan, Aku akan memberimu waktu tiga kali. Jika kau tidak berbicara, maka bunuh saja. Kalau begitu, ayo kalian semua datang menyerangku bersama-sama. Xiao Fan menunjuk Zuyu dan Sentubai dengan jarinya dan terkekeh. Kalian bisa mencoba memaksaku untuk memberitahu kalian siapa orang itu menyerang. Sentubai dan Zuyu saling bertukar pandang dan saling memahami secara diam-diam. Tanpa berkata apa-apa, tubuh Zuyu berkedip dengan cahaya merah. Dia menepukkan tangannya dengan kuat di udara, dan sebuah telapak tangan yang diam dan tak terlihat dengan cepat menekan ke arah Xiao Fan. Karena Xiao Fan dan orang dalam kegelapan saling kenal, mereka akan menyerang Xiao Fan dan memaksa orang dalam kegelapan untuk menyerang lagi. Selama orang dalam kegelapan menyerang lagi, Sentubai pasti akan dapat menemukan siapa orang itu. Tetapi pada saat ini, pericahaya bulan, yang tiba-tiba berhenti bergerak, tiba-tiba bergerak. Untuk masalah Mo Xiao, aku tidak bisa menyerang secara langsung untuk saat ini. Jika aku menyerang secara langsung, aku pasti akan ketahuan oleh orang lain. Aku khawatir semua orang di sini akan tahu bahwa aku sedang menyamar. Namun, aku bisa meminjam tanganmu untuk menamparnya. Suara Xiao Fan itu masuk ke telinga pericahaya bulan. Begitu dia selesai berbicara, pericahaya bulan menyadari bahwa tubuhnya tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan yang agung dan tak tertandingi. Kemudian tubuhnya tiba-tiba melesat maju tanpa kendali seperti kilat. Ayah! Wajah pericahaya bulan menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi sosoknya tidak ragu-ragu. Seperti hantu, dia muncul di samping Zuyu dalam sekejap. Kemudian dia mengangkat telapak tangannya, dan tanpa menunggu Zuyu bereaksi, dia menamparkan pipi Zuyu, membuat suara tamparan yang keras. Seketika, seluruh tubuh Zuyu terbanting berulang kali. Langkah kakinya terhuyung-huyung, dan bekas telapak tangan merah yang jelas muncul di pipinya. Pukul! Pada saat yang sama, serangan Zuyu juga tiba di depan Xiao Fan. Namun, ketika serangan itu berada satu kaki dari Xiao Fan, itu seperti api yang jatuh ke dalam air. Setelah mengeluarkan suara, itu menghilang tanpa jejak. Yue Li Dengan kendali kekuatan Xiao Fan, kekuatan tamparan pericahaya bulan tidak bisa diremehkan. Untungnya, Xiao Fan tidak bermaksud membunuhnya dengan satu tamparan. Kalau tidak, setelah serangan ini, Zuyu tidak akan hanya menerima tamparan sederhana di wajahnya. Seluruh kepalanya akan dihancurkan oleh Xiao Fan. Oleh karena itu, Zuyu, yang tidak menyadari bahwa dia baru saja lolos dari kematian, masih berdiri di sana. Matanya bersinar dengan kegilaan saat dia berteriak pada pericahaya bulan. Namun, ayah, sosok pericahaya bulan kembali bersinar. Seperti hantu, dia muncul di samping Zuyu lagi. Kemudian, tanpa menunggu Zuyu bereaksi, dia menamparnya dengan keras lagi. Tubuh Zuyu terhuyung mundur lagi. Di sisi lain pipinya, muncul bekas telapak tangan merah yang jelas. Yue Li Zuyu berteriak sekeras-kerasnya. Kali ini, dia benar-benar gila. Dia telah ditampar dua kali di depan begitu banyak orang. Tidak peduli siapa orangnya, mereka akan sangat marah. Oleh karena itu, dalam sekejap, gelombang energi spiritual melonjak dari tubuh Zuyu seperti gelombang pasang. Pakaiannya berkibar meskipun tidak ada angin. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah yang cemerlang. Secara khusus, dua api merah menari-nari di tengah telapak tangannya. Suhu yang sangat tinggi terpancar dari tubuhnya. Semua orang di sekitar, kecuali pericahaya bulan dan Xiaofan, termasuk Sentubai, mengalami perubahan ekspresi. Kemudian, mereka dengan cepat mundur. Bukan rahasia lagi bahwa Zuyu terlahir dengan Arden Sun Treasure Body. Terlebih lagi, Arden Sun Treasure Body memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada Fire Spirit Treasure Body yang telah diperebutkan oleh banyak orang untuk mendapatkan Fire Spirit Rock di Red Rock City. Oleh karena itu, setelah dilepaskan sepenuhnya, daya rusak dan kekuatannya akan menjadi lebih besar. Pada saat ini, Zuyu sangat marah. Dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia hanya ingin membunuh pericahaya bulan. Karena itu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan tubuh harta karun matahari terik dilepaskan sepenuhnya olehnya pada saat pertama. Menghadapi Zuyu yang sedang marah, mereka yang tidak sekuat dia harus bersembunyi sebisa mungkin. Kalau tidak, jika mereka diserang oleh Zuyu yang gila, mereka akan terseret ke dalam pertempuran dan dipukuli berulang kali. Itu akan terlalu tidak adil. Palem awan merah. Zuyu menyeringai jahat pada Siaofan. Dengan ketukan kakinya, dia melompat ke udara. Dia berhenti sebentar. Kemudian, api mengelilingi telapak tangannya dan dia akan menyerang perlahan. Meskipun dia tidak benar-benar menyerang dengan telapak tangannya, suhu yang sangat tinggi menyebabkan banyak benda di aula mulai terbakar. Bahkan lantai batu di tanah mulai meleleh. Namun, Siaofan hanya mengangkat alisnya. Dia tidak terlalu peduli tentang hal itu. Kemudian, ketika dia berencana untuk terus menggunakan pericahaya bulan untuk menghadapi Zuyu, pintu aula di belakang Zuyu tiba-tiba terbuka. 690. Mendengar suara ini, sosok Zuyu tiba-tiba membeku. Setelah itu, wajahnya yang awalnya gila dan terdistorsi langsung kembali ke keadaan semula. Setelah itu, senyum mengembang di wajahnya seperti bunga. Dia tampak secemerlang bunga yang sedang mekar. Detik berikutnya, dia menarik semua serangan dan niat membunuhnya. Dia mendarat di tanah dan berbalik. Dia bergegas ke sisi pemuda pemberani itu dalam sekejap. Dia seperti gadis kecil dengan ekspresi malu-malu. Dia memanggil dengan lembut, Saudara Zuo, kupikir kau tidak akan datang ke pertemuan kali ini. Mengapa kamu ada di sini lagi? Melihat Zuyu seperti ini, semua orang di aula tanpa sadar mengernyitkan pipi. Mereka benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Namun, ketika tatapan mereka tertuju pada pemuda pemberani itu, selain lima atau enam dari mereka, yang lainnya memperlihatkan ketakutan yang kuat di mata mereka. Zuo ganti. Dia adalah putra tunggal Lao Tzu, orang terkuat di tanah suci awan air. Dia adalah penerus posisi penguasa suci tanah suci awan air. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang berdiri di puncak generasi muda di Provinsi Tianqi, baik dalam hal identitas, status, maupun kekuatan. Karena aku tidak ada kerjaan, aku ikut saja. Zuo canggih menundukkan kepalanya dan melirik Zuyu, yang sedang memeluk lengannya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Yu Eli, yang berdiri di depannya. Tatapannya yang tenang sedikit berubah saat dia berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. Namun, seberapa sensitifkah Zuyu? Dia segera menyadari perubahan dalam tatapan mata Zuo canggih. Matanya yang tadinya tersenyum cerah, tiba-tiba berubah suram. Dia membenci pericahaya bulan bukan hanya karena pericahaya bulan lebih cantik darinya, tetapi juga karena Zuo canggih. Jika bukan karena identitas pericahaya bulan yang sensitif, leluhur tua tidak akan membiarkan Zuo canggih terlalu banyak berhubungan dengan pericahaya bulan. Selain itu, Zuo canggih sangat ambisius. Jika dia ingin benar-benar menguasai tanah suci awan air di masa depan, dia akan membutuhkan dukungan dari klansu. Jika tidak, Zuo canggih mungkin tidak akan melihatnya sekarang. Kemungkinan besar ada seseorang yang memberitahu Zuo canggih tentang kedatangan pericahaya bulan. Itulah sebabnya dia datang. Saudara Zuo, bolehkah kami duduk di sana? Meskipun Zuyu tahu semua ini, dia juga sangat jelas tentang preferensi Zuo canggih. Oleh karena itu, dia bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum manis pada Zuo canggih. Tetapi, Zuo canggih sama sekali tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia menatap tajam ke arah pericahaya bulan. Kemudian, dia tiba-tiba menoleh sedikit dan menatap Sen Tu Bai. Pada saat yang sama, tatapannya tiba-tiba berubah dingin. Sen Tu Bai, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Tunduk dan segera minta maaf kepada peri Yueli. Kalau tidak, kau tahu apa yang bisa kulakukan. Zuo canggih menatap Sen Tu Bai dan berkata dengan datar. Tatapan semua orang langsung tertuju pada Sen Tu Bai. Banyak dari mereka yang menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Sen Tu Bai tidak punya banyak teman, dan ada banyak orang yang membencinya. Hanya ada satu atau dua orang yang memiliki hubungan baik dengannya, dan orang-orang lainnya tidak sabar menunggu dia bernasib buruk. Zuo canggih, jangan pergi terlalu jauh. Sen Tu Bai jelas-jelas waspada terhadap Zuo canggih. Oleh karena itu, ketika menghadapi kata-kata Zuo canggih, dia menggertakkan giginya dan dengan paksa menahan amarahnya. Kamu telah menghina reputasi Peri Yueli. Oleh karena itu, hari ini, aku harus mencari keadilan untuk Peri Yueli. Zuo canggih berkata dengan tenang. Pada saat yang sama, dia melepaskan diri dari lengan Zuyu dan perlahan berjalan menuju Sen Tu Bai. Melihat Zuo canggih berjalan ke arahnya, tubuh Sen Tu Bai gemetar. Tapi pada saat ini, Zuo canggih, ini adalah sifat adikku. Bukannya kamu tidak tahu, kenapa repot-repot dengannya, suara acu-ta-acu lainnya terdengar dari pintu masuk aula. Setelah itu, seorang pemuda acu-ta-acu berpakaian preman, yang setenang bulan yang cerah dan memiliki aura dunia lain, masuk. Sen Tu Jing, apakah aku pernah mengganggu adikmu di masa lalu? Mendengar suara pemuda berpakaian sipil yang acu-ta-acu itu, Zuo canggih menghentikan langkahnya. Lalu, tanpa menoleh, dia berkata, tapi kali ini, tidak. Aku berutang budi padamu. Bagaimana? Sen Tu Jing terdiam sejenak sebelum berbicara lagi. Terjadi hening sejenak. Baiklah, Zuo canggih mengangguk. Kemudian, dia melirik Sen Tu Bai dengan acuh-ta-acuh dan memalingkan muka, mengabaikannya. Sen Tu Bai bergegas maju dan datang ke sisi Sen Tu Jing. Tanpa berkata apa-apa, dia menundukkan kepalanya. Heh, sepertinya aku terlambat. Aku tidak sempat datang tepat waktu untuk menonton pertunjukan bagus ini. Sungguh disayangkan. Pada saat ini, tawa kecil terdengar lagi di pintu masuk aula. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, seorang pria muda dengan ekspresi feminin dan wajah yang begitu tampan seperti wanita perlahan masuk. Dengan masuknya pemuda feminin ini, suhu seluruh aula tampak turun beberapa derajat. Rasa dingin yang tak dapat dijelaskan muncul di hati setiap orang. Su Bu Ping, ada apa? Cedera bulan lalu sembuh begitu cepat. Kamu sudah bisa jalan sekarang. Sen Tu Jing melirik pemuda feminin itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Su Bu Ping berhenti, lalu menatap Sen Tu Jing dan berkata sambil tersenyum, kelompok pedagang empat arah kita kekurangan segalanya, tetapi kita tidak kekurangan sumber daya kultivasi. Setelah mengonsumsi dua batang rumput kebangkitan sembilan, semua luka akan sembuh. Sembilan rumput kebangkitan, dua batang, Su Bu Ping, kelompok pedagang empat arahmu benar-benar punya beberapa. Kenapa kau tidak menjualnya padaku nanti? Hitung aku juga, tidak masalah berapa biayanya. Dua suara lagi terdengar. Setelah itu, dua sosok segera muncul di pintu masuk aula dan berjalan masuk. Meskipun kedua sosok ini tidak mengambil inisiatif untuk melepaskan aura mereka, tekanan yang tak terlukiskan secara alami menyebar ke segala arah, menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Liru Ye, Zao Luan, rumput sembilan kebangkitan ini adalah harta karun kelompok pedagang empat arah kita. Aku tidak memiliki kualifikasi untuk menjualnya kepada kalian. Jika kalian menginginkannya, dalam 20 hari lagi, itu akan menjadi pelelangan besar sekali dalam satu dekade kelompok pedagang empat arah kita. Pada saat itu, kalian dapat mengambil beberapa batang dari pelelangan itu. Kata Subuping sambil terkekeh. Baiklah, saat itu, asalkan kamu punya barangnya dan bersedia mengeluarkannya, aku akan membeli sebanyak yang kamu punya. Sosok di sebelah kiri, Liru Ye, berkata sambil tersenyum. Sosok di sebelah kanan, Zao Luan, mengangguk dan berkata, tidak peduli seberapa tinggi harganya, klan Zao kami akan mengambilnya. Mengenai apakah kalian berani mengambilnya atau tidak, dan seberapa banyak yang berani kalian ambil, itu akan tergantung pada keberanian kelompok pedagang empat arah kalian. Terima kasih telah menonton!